Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf masih semangat ya Luar biasa Jarang kita temui acara khol Seperti malam hari ini Banyak apa hiburan Kita dihibur hati kita senang Terutama yang terakhir tadi luar biasa Saya Saya lihatnya bukan ceramah tapi curhat Luar biasa Ya kita ambil Apa yang beliau sampaikan Dan kita doakan Mudah-mudahan Kang Yayan tadi Jadi ulama Jadi ustaz Dan insyaallah jadi orang soleh Amin ya rabbal Alhamdulillah Birahmatillah Adada mafi ilmillah Salatan Wasalaman Daimaini Bidawamil mulkillah Wa ala alihi Wassohbih Wa man walah Wa la hawla Wa la quwata illa billah Alhamdulillah Alulama al-ulama Al-ulama al-a'izzah Wa al-habaib Al-ahibba Yang sama-sama Kita hormati dan Kita muliakan Dan insyaallah dimuliakan Allah Para alim ulama Para kiai Para kiai Para habaib Yang mana mereka adalah Penerus Da'wah Nabi Muhammad S.A.W Mudah-mudahan Kedatangan Beliau semuanya Menambah-nambah Keberkahan Pada Acara Malam hari ini Wabil khusus Yang saya hormati Kiai Khairul Ehsan Al-Fadillah Kita doakan Beliau juga Diangkat terajatnya Oleh Allah S.W Selalu istiqomah Dan ditambah-tambah Keberkahan Keluarganya Amin Ya Rabbal Dan juga Yang saya hormati Putra Almarhum Ar-Mahfurla Kehaji Faiz Matanallah Bitu Lihayati Fisihah Walafiyah Mudah-mudahan Beliau Disehatkan Dan dipanjangkan Umur oleh Allah S.W Dan juga Yang saya hormati Kiai Ridho Masyaallah Warbiasa Beliau juga Hadir Di acara Malam Hari ini Dan semuanya Mohon maaf Banyak Para Kiai Para guru-guru Yang hadir Di sini Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan kedatangan Orang-orang Soleh Kita juga Menjadi orang Soleh Wasolihah Amin Ya Rabbal Dan juga Yang saya hormati Aparatul pemerintahan Bapak Lura Dan Sekenap Jajarannya Bapak Polisi Juga Hadir di sini Semuanya Kita doakan Mudah-mudahan Diangkat Semuanya Delajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Yang saya hormati Para alumni Pesantren Ibadur Rahman Mudah-mudahan Mereka semuanya Bisa meneruskan Perjewangan Almarhum Gaya Haji Ahmad Ihsan Dan InsyaAllah Mereka Dijadikan oleh Allah Orang-orang Yang bermanfaat Fid dini Wad dunia Wal akhirah Dan kita doakan Juga Pesantren Ibadur Rahman Terus Menerus Menjadi Panutan Sehingga Kita semuanya Yang Pernah Belajar Di sana Mendapatkan Buah Atau Natijah Yang baik Dan penuh Keberkahan Daripada Pesantren Ibadur Rahman Amin Ya Rabbal Dan para Hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersyukur Malam hari ini Kita bersama-sama Diberi Kenikmatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenikmatan Yang terutama Adalah Kenikmatan Islam Dan iman Dan semua Kenikmatan Kenikmatan Yang lainnya Mudah-mudahan Semua Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Jalla Jalalu Wa Adhamatuhu Terus Menerus Kita dapatkan Sehingga Nanti Kita Menemui Ajal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Amin Ya Rabbal Salawat Serta Salam Kepada Manusia Yang Sempurna Manusia Yang Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang mudah-mudahan Dengannya Kita semuanya Selamat Daripada Api nerakanya Allah Selamat Daripada Siksa Kubur Dan Semuanya Dimasukkan Surga Dengan Mendapatkan Shafaat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Amin Ya Rabbal Hadirin Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Saya Bingung Ini mau Bicara Apa Karena Sudah Banyak Tadi Yang Diterangkan Meskipun Dengan Agak Lucu Memang Almarhum Ini Al-Mahfurlah Da'wahnya Lucu Tapi Mengenah Jadi Pas malam Hari ini Yang datang Pencerah Manya Lucu Semuanya Tapi Alhamdulillah Mengenah Semuanya Tadi Judulnya Ngeri Lagi Yang terakhir Judulnya Kematian Memang Tepat Itu Ini Beringatan Kematian Sebetulnya Ini Majlis Hawliyah Atau Majlis Hall Mengingat Orang Yang Telah Meninggal Dunia Maka Kita Doakan Kan Tadi Kita Sudah Berdoa Bersama Sama Bertahlil Bersolawat Khusus Kita Kirimkan Kepada Almarhum Al-Mahfurlah Ke Haji Ahmad Ihsan Mudah-mudahan Beliau Selalu Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amal Ibadahnya Diterima Semuanya Dan Dihapus Semua Dosa-dosanya Terus Yang Lainnya Yang Orang tua Kita Telah Meninggal Juga Mendapatkan Doa Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Orang tua Kita Yang Sudah Di Alam Kubur Allah Ampuni Semua Dosa-dosanya Dan Diangkat Juga Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Kalau Acara Seperti Malam Hari Ini Paling Tidak Kita Ini Diingatkan Bahwa Semua Manusia Atau Makhluk Yang Di Bumi Ini Pasti Akan Menemui Kematian Karena Ini Majlis Majlis Hall Majlis Mengenang Orang Yang Telah Meninggal Kebetulan Hall Yang Kelima Masya Allah Maka Mengingat Orang Mati Mengingat Peninggalan Peninggalan Orang Yang Telah Meninggal Ini Luar Biasa Penting Sekali Bagi Kita Yang Masih Hidup Jadi Mengingat Kematian Dikrul Maut Mengingat Kematian Ini Adalah Orang Yang Cerdas Siapa Orang Yang Cerdas Siapa Orang Yang Sukses Atau Siapa Orang Yang Berhasil Di Dalam Dunia Ini Bukan Hitungan Dunia Bukan Karena Kesuksesan Karena Banyaknya Harta Yang Dikumpulkan Bukan Karena Bangunan Yang Banyak Dia Bangun Bukan Juga Karena Jabatan Dia Seorang Pejabat Yang Sukses Bukan Itu Mungkin Hitungan Manusia Kacamata Bahir Kacamata Manusia Yang Masih Hidup Adalah Kesuksesan Itu Dinilai Dari Seseorang Yang Berhasil Di Dalam Dunianya Anda Berhasil Anak Anda Berhasil Jadi Orang Yang Luar Biasa Atau Siapapun Pengusaha Berhasil Dia Bisa Mencapai Kesuksesan Dalam Usahanya Atau Pejabat Yang Setiap Tahunnya Luar Biasa Bukan Itu Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Siapa Orang Yang Sukses Ini Siapa Yang Dikatakan Orang Yang Pintar Atau Cedekiawan Ini Sahabat Ini Pernah Bertanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ayo Ngaji Sebentar Ya Bu Ya Saya Tidak Lama Bu Santai Ya Pak Ya Santai Pernah Sahabat Bertanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Apakah Manusia Ini Yang Tadi Saya Katakan Sukses Itu Dikatakan Pintar Atau Cendekiawan Tetapi Nabi Jawadanya Beda Bukan Itu Nabi Malah Mengatakan Aksaruhum Lil Mauti Dikrah Wa Ahsanuhum Lil Istidat Dalikal Al Yad Kiyas Orang Yang Dikatakan Sukses Orang Yang Dikatakan Pandai Di Dalam Hidupnya Dia Selalu Banyak Mengingat Kematian Dan Banyak Selalu Memikirkan Persiapan Untuk Menjelang Kematian Dalikal Akias Inilah Orang Yang Dianggap Pinter Orang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dahabu Diteruskan Dahabu Bishara Fidun Ya Wana Imul Akhirah Mereka Memborong Semua Kebaikan Di dunia Ibadahnya Banyak Solatnya Tidak Pernah Ditinggal Berjamaah Hidupnya Manfaat Sering Sedekah Kalau Orang Alim Seling Mengajar Seperti Al-Mahfurlah Berdakwah Fisabilillah Dia Memborong Semua Kenikmatan Di dunia Wanaimul Akhirah Dan Pasti Orang Tersebut Akan Mendapatkan Kenikmatan Di akhirat Ngerti ya Jadi Bukan Orang Yang Dikatakan Sukses Itu Kata Nabi Bukan Banyak Kartanya Atau Punya Jabatannya Itu Di dunia Tetapi Untuk Akhirat Belum Tentu Tetapi Kalau Anda Banyak Mengingat Kematian Dan Pandai Menyiapkan Kematian Inilah Yang Dikatakan Orang Yang Sukses Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Mau Tanya Kita Siap Gak Mati Ini Bu Siap Mati Bu Anda Siap Gak Siap Pasti Mati Jangan Dikatakan Mohon Maaf Yang Muda Matinya Terakhir Yang Tua Mati Dulu Belum Tentu Atau Yang Sehat Atau Yang Sakit Mati Dulu Yang Sehat Mungkin Masih Lama Hidupnya Tidak Saya Yakin Disini Pasti Semuanya Yakin Bahwa Semuanya Bisa Mati Yakin Gak Kita Yakin Ada Ada Yang Gak Yakin Bahwa Kita Gak Bisa Mati Saya Yakin Seribu Persen Bahwa Kita Semua Yakin Akan Kematian Cuman Bukan Itu Masalahnya Kita Ini Banyak Lupanya Dengan Mati Hofil Maut Orang Lupa Dengan Kematian Ini Berbahaya Apalagi Mohon Maaf Yang Sudah Umur 40 Tahun Ya Saya Pernah Itu Cerita Bahwa Ada Malekat Ini Yang Setiap Saat Di Langit Itu Mengingatkan Kita Nanti Saya Ceritakan Mungkin Sudah Pernah Saya Bawa Kita Di Sini Ini Yang Hadir Ini Sudah Banyak Peringatan Peringatan Sebetulnya Cuman Kita Gak Peduli Atau Gak Pernah Dengar Satu Contoh Saja Kalau Kita Lewat Di Kuburan Atau Di Masjid Di Belakang Masjid Ada Keranda Enggak Ada Keranda Enggak Untuk Apa Keranda Itu Untuk Membawa Yang Hidup Yang Mati Menuju Kuburan Itu Keranda Kalau Anda Diberi Allah Keistimewaan Bisa Mendengar Karena Keranda Ini Bisa Bicara Keranda Ini Mengingatkan Kita Keranda Kata Kata Nabi Muhammad Sallallahu 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 Aku Pandang Dengan Akal Sehat Jadi Kita Kalau Kekuburan Suruh Lihat Keranda Itu Dengan Akal Sehat Anak Muhayya Ninaglik Saya Ini Diciptakan Dibuat Dibikin Untuk Mengantarkan Yang Hidup Terus Mati Masuk Kuburan Anak Suruh Rilman Saya Ini Tempat Tidurnya Orang Mati Kam Saro Mislik Bimislik Berapa Banyak Seperti Kamu Yang Hidup Ini Pasti Akan Saya Bawa Masuk Kedalam Kuburan Sayang Kita Enggak Dengar Bu Tiap Hari Keranda Itu Ngomong Sebetulnya Cuman Allah Masih Sayang Kepada Kita Kita Enggak Dengar Keranda Tadi Ngomong Kalau Keranda Ngomong Enggak Mungkin Bisa Ketawa Malam Hari Ini Bu Meskipun Tadi Banyak Pencerama Yang Lucu Lucu Nangis Kita Malah Bu Takut Kita Takut Apa Bukan Takut Mati Mati Tidak Bisa Ditakutin Dan Mati Tidak Tidak Harus Diberani Ada Orang Saya Berani Mati Wah Hebat Apa Persiapan Mati Biar Cepat Mati Wah Saya Takut Mati Tidak Bisa Ditakuti Mati Anda Mau Sembunyi Dari Kematian Anda Yang Sekarang Masih Sehat Makan Makan Yang Bervitamin Luar Biasa Orang Eropa Itu Tiap Pagi Makannya Roti Sama Keju Makannya Dijaga Kenapa Biar Biar Badannya Sehat Dan Lama Matinya Kalau Orang Kedawung Ini Pak Ya Repot Pagi Nasi Uduk Masuk Sudah Ya Gorengan Gorengan Masuk Apa Tidak Cepat Mati Ya Iya Kan Orang Eropa Itu Makannya Luar Biasa Tapi Tetap Mati Jadi Tidak Perlu Ditakutin Mati Ini Dan Tidak Perlu Berani Karena Apa Di Quran Sejelas Tidak Perlu Kita Takut Dengan Kematian Tidak Boleh Kita Lari Atau Menghindar Dari Kematian Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gul Maut Alladhi Tafiruna Minhu Fa'innahu Mulagikum Katakan Yang Dengan Kematian Kamu Takut Kamu Lari Kamu Hindari Tetap Kematian Akan Menghampiri Anda Dimanapun Tempat Anda Keadaan Apapun Anda Sehat Mudah Tuh Tuh Tetap Ketiga Malekat Israel Sudah Diperintah Allah Untuk Menjabut Nyawa Anda Anda Siap Tidak Siap Masuk Kedalam Liang Kuburan Hadirin Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayo Melalui Malam Hari Ini Peringatan Khol Ini Kita Introveksi Diri Amal Ibadah Apa Kita Ini Apakah Kita Yakin Ada Di Antara Kita Ini Yang Yakin Seribu Persen Bahwa Sebentar Lagi Kita Masih Hidup Mohon Maaf Ada Yang Jamin Bahwa Nanti Malam Kita Masih Hidup Besok Pagi Bangun Tidur Apa Kita Masih Hidup Belum Tentu Banyak Kejadian Kejadian Yang Kemarin Baru Saja Suri Tadi Duduk Sama Kita Ngopi Tahu Habis Mahrib Meninggal Tanpa Sakit Tanpa Sebab Karena Ini Kematian Rahasia Maut Ini Kematian Rahasia Maka Persiapkan Diri Kita Ayo Persiapkan Kalau Orang Dulu Pak Kalau Sudah Umur 40 Tahun Dia Sudah Siapkan Kain Kafannya Saya Mau Tanya Di Antara Kita Sudah Siap Di Rumah Kita Kain Kafan Siap Siap Kita Ada Di Rumah Kita Sudah Beli Kita Kain Kafan Loh Kita Ini Mau Mati Calon Mati Kita Bukan Calon Dewan Tidak Ada Muka Calon Dewan Disini Bukan Calon Lura Bukan Apalagi Calon Presiden Jauh Kita Ini Calon Mayit Punya 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 Nggak Kita Kain Kafan Sudah Nggak Kita Bikin Wasiat Kepada Keluarga Kita Hati 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 Kita Ini Masih Hidup Ini Disunahkan Oleh Nabi Muhammad Meskipun Masih Hidup Disarankan Untuk Bikin Wasiat Ini Sunnah Hukumnya Loh Beb Kan Saya Masih Sehat Saya Masih Mudah Tetap Persiapkan Bikin Wasiat Kalau orang dulu Begitu Pak Nanti Ditulis Nanti Kalau Saya Meninggal Yang Menyolati Saya Kiai Fulan Nanti Rumah Saya Saya Berikan Kepada Anak Saya Ini Nanti Mobil Saya Harta Saya Atau Apa Yang Kita Punya Kita Tulis Satu Persatu Di Wasiat Tadi Lalu Satu Bulan Kita Buka Kenapa Ada Evaluasi Mungkin Yang Kita Menyolati Solat Jenasa Kita Meninggal Kita Ganti Ini Hukumnya Sunnah Kalau Orang Dulu Pak Jangankan Kain Kafan Kuburannya Sudah Disiapkan Robi Atul Adawiyah Itu Dia Menggali Kuburannya Sendiri Pak Disitu Di dalam Kuburannya Dia Masih Sehat Dia Hatamkan 70 Kali Kur'an Di Dalam Liang Lahatnya Ini Walia Allah Perempuan Untuk Apa Untuk Persiapan Ini Padahal Orang Solihah Ini Dan Orang Tahu Semua Dia Seorang Walia Tapi Dia Siap Mempersiapkan Kematian Dengan Membaca Menghatamkan 70 Kali Kur'an Di Dalam Tiang Lahatnya Adalah Seorang Arif Tidak Mau Kalah Ada Mungkin Yang Dari Yaman Ustaz Rido Mungkin Tahu Namanya Habib Ahmad Kalau Tidak Salah Abahnya Habib Muhammad Al-Mukhdor Muhammad Bin Ahmad Al-Mukhdor Itu Di Tarim Di Hurfah Dia Itu Melihat Robi Atul Adawiyah Menghatamkan 70 Dia Juga Menggali Kuburannya Menghatamkan Juga 70 Kali Hataman Di Dalam Yang Lahatnya Sampai Anaknya Malu Kenapa Malu Ketika Banyak Tamu Karena Ini Orang Soleh Banyak Tamunya Ditanya Mana Abah Kamu Abah Saya Ngaji Di Dalam Kuburannya Malu Anaknya Sampai Ditegor Wahai Abah Jangan Ngaji Di Di ruang Ngajikah Di Masjid Kata Abah Tidak Setelah Menghatamkan 70 Kali Dia Mengatakan Kalau Robi Atul Adawiyah Ini Perempuan Wali Pasti Mohon Maaf Perempuan Tadi Ada Haid Ada Odurnya Dia Mampu 70 Kali Saya Laki Laki Gak Ada Odur Maka Ditambai Laki 10 Kali Lipat Ditambai Laki 10 Kali Hataman Jadi 80 Kali Hataman Dia Hatamkan Di Dalam Kuburannya Ini Mereka Pak Orang-orang Soleh Pak Maka Wajar Kalau Mereka Mendapatkan Kenikmatan Di Akhirat Nanti Mudah-mudahan Kita Selamat Semuanya Dunia Amin Amin Hadirin Hadirin Hadirot Kita Ini Sering Ngaji Yasin Sering Ngaji Yasin Enggak Kita Hari Hari Jumat Saja Ngaji Yasin Ini Bukan Hari Jumat Saja Setiap Saat Kita Baca Yasin Jangan Khusus Malam Jumat Saja Habis Subuh Kita Baca Yasin Karena Disitu Ada Ayat Yang Luar Biasa Apa Itu Inna Nahnu Nuhjil Maudaw Wanaktubu Magadamu Wa Atharahum Saya stop dulu Disitu Ayat Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Peringatan Bagi Sesungguhnya Kami Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wanaktubu Yang Telah Menulis Amal Amal Kamu Magadamu Di Waktu Hidup Kalian Ditulis Oleh Allah Subhanahu Amal Amal Apa Saja Bicara Apa Saja Dikalaku Apa Saja Ditulis Oleh Allah Tidak Satupun Lepas Dari Allah Wa Asharahum Dan Peninggalan Peninggalan Saya Katakan Orang Ini Mati Harus Banyak Peninggalannya Apalagi Akhir Zaman Ini Kita Tanya Pada Diri Kita Apa Seibadah Seibadah Kita Kalau Kita Tidak Punya Tinggalan Yang Baik Maksudnya Apa Peninggalan Ini Nanti Saya Terangkan Peninggalan Peninggalan Ini Diterangkan Oleh Imam Kurtubi Dia Mengatakan Wa Asharul Mar' Tabqa Watubkar Ba'dal Insan Min Khairin Auxarrin Fa Yujasu Alayhima Min Asharin Hasanin Kal Ilmin Allamuhu Aux Kitabin Sonnafuhu Aux Habisin Istabassuhu Aux Banain Banahu Min Al-Masjidin Aux Ribatin Au Kom Torotin Ini Diterjemahkan Oleh Imam Kurtubi Apa sih Peninggalan Ini Kata Imam Kurtubi Peninggalan Itu Adalah Peninggalan Yang Baik Baik Atau Peninggalan Yang Tidak Baik Itu Semuanya Ditatut Oleh Allah Apa Peninggalan Baik Seperti Seorang Yang Berilmu Mengajarkan Ilmunya Al-Mahfurla Kayak Ahmad Mengajarkan Ilmunya Al-Kitabin Sonnafuhu Atau Orang Yang Mengarang Kitab Apabila Dibaca Kitabnya Maka Pahalanya Akan Terus Menerus Didapatkan Meskipun Dia Telah Meninggal Dunia Wa Atharuhum Peninggalan Mereka Yang Telah Meninggal Alhamdulillah Guru Kita Meninggalkan Bangunan Pesantren Yang Sampai Tahun Ini Banyak Santrinya Yang Menimba Ilmu Dari Situ Dan Disitu Al-Marhum Terus Menerus Mendapatkan Pahala Daripada Anak Santri Yang Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Mendapatkan Ilmu Daripada Pesantren Kiyai Al-Mahfur Kiyai Haji Ahmad Ehsan Aubana'en Banahu Atau Bangunan Yang Telah Dibangun Minal Masjid Atau Daripada Masjid Pasti Seseorang Yang Telah Membangun Masjid Meskipun Telah Meninggal Sampai Yomil Giyama Terus Dicatat Oleh Allah Pertanyaannya Apa Peninggalan Kita Bu Pak Apa Peninggalan Kita Mohon Maaf Apa Yang Kita Andalkan Seibadah Ini Ada Mengatakan Sholat Saya Bisa Diterima Mudah Mudahan Diterima Sepuasa Saya Ramadan Insyaallah Diterima Mudah Mudahan Diterima Tapi Masih Kita Meragukan Itu Mudah Mudahan Kita Yakin Allah Subhanahu Rahman Rahim Tetapi Harus Ada Tambahan Maka Apa Tambahan Itu Peninggalan Peninggalan Kita Sebelum Menemui Ajal Hadirin Kau Muslimin Saya Persingkat Saja Imam Kurtubi Itu Mengambil Hadis Rasul Sallallahu Saya Ajak Anda Supaya Kita Gampang Apa Yang Akan Kita Tinggal Ada Dari Ibnu Majah Mengatakan Sabun Tajri Alal Adi Ba'da Mautia Tujuh Peninggalan Seorang Hamba Ketika Meninggal Tetapi Pahalanya Terus Menerus Akan Didapatkan Apa Itu Yang Pertama Orang Yang Pernah Menanam Sebuah Tumbuh Tumbuhan Atau Pohon Dimana Kalau Pohon Itu Sudah Besar Lalu Pohon Itu Bisa Membuat Orang Sejuk Merindangi Orang Yang Berjalan Atau Buahnya Bisa Diambil Maka Ketika Orang Yang Menanam Pohon Tadi Meninggal Pahalanya Terus Menerus Dijabatkan Kita Sudah Menanam Pohon Enggak Pak Pohon Cabe Ya Paling Untuk Tetangga Saja Kita Enggak Kebahagiaan Tapi Bagus Saya Gini Bu Pak Kalau Saya Lihat Di Indonesia Ini Di Jalan Jalan Bener Banyak Pohon Pohon Ini Cuman Pohon Enggak Ada Manfaat Enggak Ada Buahnya Kayunya Juga Enggak Bisa Buat Kayu Yang Kuat Bangunan Enggak Ada Pak Kalau Di Eropa Sana Pernah Ke Eropa Bu La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Kurang Anu Kita Ini Kurang Pengalaman Kita Ini Coba Anda Ke Sepanyol Sana Tahu Sepanyol Bu Gimana Kok Iya Itu Gimana Barcelona Tahu Bu Madrid Tahu Enggak Bu Saya Udah Benah Kesana Bu Nonton Bola Cuman Di TV Kalau Di sana Itu Pohon Pohonnya Ini Bermanfaat Semua Di jalan Jalan Itu Ada Pohon Anggur Pohon Apalagi Itu Jeruk Apel Di jalan Jalan Seperti Ini Banyak Jadi Gak Ada Pohon Seperti Ini Gak Ada Manfaat Dan Hukum Di sana Mohon Maaf Siapapun Kalau sudah Berbuah Boleh Mengambil Yang Jalan Mau Berteduh Lalu Ngambil Pohon Misalkan Pohon Jeruk Diambil Dimakan Gak Apa Asal Jangan Dirusak Anda Akan Dihukum Di sana Itu Di negara Barat Pak Dan Anehnya Ya Aneh Ini Memang Hebat Orang Indonesia Kalau Sudah Banyak Yang Banyak Orang Ngambil Orang Indonesia Kenapa Dijual Ke pasar Nah Ini Repotnya Orang Indonesia Mereka Reboisasi Apa Itu Penanaman Kembali Ini Sudah Ada Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ketinggalan Kita Disuruh Kita Nanam Pohon Yang Bermanfaat Untuk Orang Jalan Kepanasan Lalu Duduk Disitu Yang Menanam Meskipun Sudah Meninggal Dapat Bahala Sampai Yomil Kiyama Apabila Buahnya Dimakan Dirasakan Seger Terus Menerus Dapat Bahala Ini Yang Pertama Ayo Mulai Besok Kita Nanam Pohon Pak Ya Pohon Duren Sekalian Nanti Ketiban Duren Kita Pohon Apukat Rambutan Tanam Kita Ini repot Nanti Kita Nanam Pohon Mangga Anak Kecil Kecil Tetangga Kita Ngambil Dimaling Maling Mestinya Nggak Kita Seneng Kita Bagi Rezeki Itu Karena Manfaat Nah Kalau Kita Lihat Jalan Jalan Ini Kan Nggak Ada Pohon Yang Bisa Kita Rasakan Paling Ya Buat Berteduh Saja Itu Pun Kalau Pohon Udah Besar Belum Pernah Saya Ketemu Jalan Pak Ngambil Buah Disini Nggak Ada Satu Tanggerang Saya Kelilingin Sudah Dimana Sini Jalan Ada Pohon Rambutan Yang liar Begitu Nggak Ada Dimana Di hutan Sana Bibi Nggak Tanya Saya Yang Kedua Saya Lanjut Ini Sudah Mulai Ngantuk Ini Kalau Serius Ini Mulai Ngantuk Padahal Mati Ini Serius Ini Ini Gak Berjanda Ini Peringatan Ini Iya Anda Yang Banyak Umur 40 Nggak Hati Hati Umur 40 Loh Saya Nggak Ngancam Ini Kalau Umur 40 Nggak Tambah Bagus Ibadahnya Tambah Jelek Na'udhubillah Keatasnya Lagi Tambah Jelek Apa Kata Rabbi Muhammad Kalau Seandainya Orang itu Umur 40 Tahun Sudah Berusia 40 Tahun Kebaikannya Malah Kalah Dengan Keburukannya Banyak Maksiatnya Daripada Kebaikannya Maka Wajahnya Dihusap Oleh setan Dan setan Bersumpah Demi Nenek Moyang Kami Inilah Wajah Yang Akan Menyesal Wajah Yang Nggak Bahagia Nanti Di akhirat Naudhubillah Jadi Umur 40 Jangan Main Football Jangan Main Catur Mancing Sudah Bukan Saatnya Banyak Ibadah Kepada Allah Nanti Kaget Umur 40 Tahun Kok Meninggal Nah Umur 40 Tahun Sudah Peringatan Hati-hati Ya Ini Anak Muda Yang Sebelum Umur 40 Tahun Seperti Umur 40 Tahun Dapat Nilai Plus Plus Anak Muda Ya Yang Ahlaknya Bagus Ilmunya Banyak Kayak Orang Tua Begitu Sholat Berjamaah Pakai Serban Seperti Tadi Itu Siapa Kang Yayan Itu Dapat 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 Pujian Apa Pujiannya Sebaik Pemuda Adalah Pemuda Seperti Orang Tua Akhlak Seperti Orang Tua Ibadah Seperti Orang Tua Ini Dapat Kebaikan Daripada Rasulullah Was 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 Serun Ini Yang Bahaya Was Serun Suyuh Mantas Sabah 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 Bikum Seburuk Buruk Orang Tua Tapi Pragenya Seperti Anak Muda Ini Tua Tua Keladi Namanya Iya Udah Tua Bukannya Ke Masjid Mainnya Di Mall Sudah Rambutnya Putih Masih Nggak Ingat Nggak Ingat Baca Solawat Nggak Ingat Berdikir Nggak Datang Di Majlis Ilmu Ini Bahaya Tetapi Kalau Yang Mudah Seperti Ini Yang Luar Biasa Banyak Solawat Ahlak Seperti Orang Tua Inilah Yang Sebaik Pemuda Yang Bisa Mengalahkan Derajatnya Seperti Orang Tua Kadang Kadang Kita Kebalik Zaman Sekarang Luar Biasa Anak Muda Kebalikannya Karena Yang Tua Waktu Mudanya Mungkin Kurang Seneng Seneng Dibalik Pakainya Seperti Anak Muda Ibu Ibu Sudah 40 Tahun Tidak Mau Kalah Dengan Umur 20 Tahun Wajahnya Pake Apa Itu Make Up Yang Bisa Glowing Sudah Terlambat Umur 40 Tahun Tetap Keriput Pak Bu Keriput Anda Apalagi 50 Tahun Giginya Sudah Lepas Ketawanya Kelihatan Ombong Anda Sudah Pantes Lagi Seperti Anak Muda Tidak Usah Make up Make up Saya sarankan Kepada Wanita Wanita Ini kan Sekarang Banyak Kepingin Glowing Kepingin War Wajahnya Kayak Artis Gak Gak Usah Pake Make up Mahal Mahal Pak Jangan Diberikan Sudah Suami Suami Yang Istrinya Minta Make up Atau Apa Peralatan Make up Yang Mahal Jangan Diberikan Saya Kasih Saran Karena Kulit 33 Hari Pori Porinya Itu Bisa Berubah Porit Manusia Ini 33 Hari Itu Bisa Berubah Saya Sarankan Kepada Ibu Kalau Mau Insya Allah Wajah Anda Gak Usah Pake Make up Gak Usah Pake Listik Anda Tambah Bercahaya Apa Bu ANW Mulai Besok Tahu Enggak ANW Ngerti Enggak Loh Nyambung Enggak Ini ANW Itu Bahasa Inggris Biasa Keren Kita A Dan W Air Wudu Biar Keren Dikit Air Wudu Nanti Biasa Jangan Mau Sholat Saja Setiap Hari Jangan Lepas Wudu Anda 33 Hari Wajah Anda Tambah Glowing Gak Usah Pake Make up Yang Yang Laki-laki Begitu Gak Kalah Juga Laki-laki Udah Hitem Pake Bedak Laki Sekarang Kan Saya Sudah Ngomong Kalau Anda Hitem Itu Wajah Hitem Hitem Seperti Depan Saya Ini Jangan Khawatir Kata Ibn Arobi Wajah Gelap Gelap Gini Gak Kapan Disantet Pak Loh Ini Katanya Ibn Arobi Bener Kita Ini Bicara Besar Ilmu Seher Tadi Gak Masuk Kenapa Wajah Anda Hitam Mungkin Waktu Disantet Gak Kelihatan Jadi Melenceng Begini Jadi Bahagia Saja Gak Usah Pake Macem Macem Yang Hitem Biar Tambah Hitem Ya Mulai Besok Sudah Kita Setiap Hari Kita Budayakan Kita Biasakan Untuk Ngambil Air Wudu Meskipun Belum Waktunya Sholat Supaya Apa Karena Saya katakan Tadi 33 hari Pori-pori Kulit Kita Ini Akan Berubah Apalagi Dimasukin Air Wudu Insyaallah Berkahnya Wudu Wajah Anda Akan Berjahaya Bukan Saja Di Dunia Nanti Anda Dimaksar Nanti Wajah-wajah Yang Berjahaya Ini Adalah Wajah Yang Tidak Pernah Meninggalkan Air Wudu Mudah-mudahan Kita Gemar Wudu Amin Ya Robbal Ini Masih Diteruskan Apa Tidak Jangan Sampai Subuh Tidak Boleh Acara Seperti Ini Sunnah Nanti Buat Alasan Ikuti Pengajian Habib Sampai Pagi Tidak Sholat Subuh Wajibnya Jangan Ditinggal Ini Sunnah Ya Tidak Lama-lama Paling Dua Jam Setengah Lagi Selesai Jadi Yang Pertama Tadi Menanam Pohon Ayo Mulai Besok Menanam Pohon Yang Kedua Awah Hafara Bi'ron Orang Yang Pernah Menggali Sumur Dimana Sumur Tadi Dialirkan Kamu Sholah Ketempat Tempat Yang Umum Untuk Kemaslahatan Kemasjid Kepesantren Apabila Orang Tadi Pernah Menggali Sumur Maka Penggali Sumur Tadi Meninggal Maka Air Yang Dimanfaatkan Oleh Manusia Tadi Dia Mendapatkan Pahala Sampai Yomil Kiamat Jadi Mulai Besok Gali Sumur Semua Kita Pertanyaannya Habib Kalau Yang Gali Sumur Gimana Dapat 50-50 Kan Kerjaannya Gali Sumur Kan Dapat Ongkos Yang Menggali Sumur Untuk Kemaslahatan Untuk Mandi Untuk Berwudu Untuk Bersih-bersih Ini Luar biasa Ini Bentuk Sosial Saya Bersingkat Orang Yang Mengalirkan Sungai Kalau Disini Selokan Selokan Kita Bau Ayo Jangan Nunggu Kita Ini Kerja Bakti Jangan Jangan Iri-irian Sama Tetangga Ketika Selokan Depan Rumah Kita Bau Mampet Kita Salurkan Supaya Airnya Jalan Ini Luar biasa Anda Mati Meskipun Mungkin Ibadah Anda Kurang Ibadah Yang Mungkin Kita Tinggal Ditambal Dengan Ibadah Ini Insya Allah Amal Ibadah Kita Diterima Oleh Allah S.W.T. Jangan Amin Dulu Lakukan Main Amin Saja Itu Yang Ketiga Ini Yang Keempat Mungkin Itu Orang Kaya Aubana Masjid Orang Yang Pernah Bangun Masjid Kalau Disini Kayaknya Saya Lihat Menengah Kebawah Ini Enggak Ada Yang Bisa Bangun Masjid Sini Ya Paling Tidak Ya Ketiga Ada Bangunan Masjid Kita Tetip Satu Saksemen Satu Meter Keramik Ini Nanti Kalau Ada Orang Beribadah Disitu Anda Meninggal Anda Mati Maka Terus Menerus Ketiga Tempat Itu Dibuat Sholat Tempat Itu Dibuat Dikir Dibuat Ibadah Kepada Allah Dibuat Sholawat Kepada Nabi Anda Akan Mendapatkan Bahalanya Ilayom Kiamat Lanjut Lupa Saya Ini Karena Terlalu Lama Terlalu Malam Sudah Aw Ilmu Ilman Orang Yang Berilmu Mengajarkan Ilmunya Seperti Almarhum Almarhum Al-Mahfur Ini Orang Berilmu Mengajarkan Ilmunya Kepada Semua Manusia Maka Ketika Diajarkan Ilmu Tadi Manfaat Ilmu Tadi Maka Dipakai Ilmu Tadi Maka Meskipun Meninggar Banyak Peninggalan Almarhum Daripada Ilmunya Yang Telah Diserap Oleh Santri Santrinya Bukan Bukan Hanya Urusan Agama Saja Ilmu Apa Saja Anda Punya Ilmu Di Dalam Kerjaan Anda Bagikan Kepada Teman Anda Bagikan Kepada Siapa Saja Asal Ilmu Tadi Manfaat Maka Anda Akan Mendapatkan Bahala Jangan Disimpan Sendiri Punya Ilmu Sebarkan Ilmu Tadi Ajak Orang Yang Tidak Baik Jadi Baik Ya Kita Ini Mungkin Ilmunya Sedikit Iya Kan Tapi Paling Tidak Meskipun Sedikit Gak Ada Orang Mengatakan Meskipun Orang Alim Bagaimana Wah Saya Sudah Luar Biasa Tidak Perlu Ilmu Tetap Kita Tetap Mencari Ilmu Tetapi Ilmu Tadi Kita Amalkan Kita Salurkan Kita Ajarkan Kepada Yang Lain Setelah Itu Baru Kita Ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bagus Anda Akan Mendapatkan Pahala Ketika Anda Yang Mengajar Tadi Dipakai Ajaran Anda Anda Meninggal Tetap Pahalan Dikatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Awarasa Mushafan Orang Orang Mewariskan Kur'an Ada Enggak Yang Pernah Beli Kur'an Titip Di Masjid Ada Enggak Saya Mau Tanya Bapak Pernah Beli Kur'an Ya Allah Buk Pernah Tidak Titip Kur'an Untuk Dimushola Apa Ini Kita Persiapan Apa Kur'an Ini Murah 30.000 50.000 Bagus Beli Kur'an Kita Titipkan Kemushola Kepesantren Untuk Dibaca Oleh Manusia Ketika Manusia Baca Kur'an Yang Kita Beli Maka Kita Akan Mendapatkan Berkah Dan Pahala Bacaan Al-Quran Orang Yang Membaca Kur'an Yang Terakhir Awala Dan Soleh Nah Ini Yang Terakhir Anak Yang Soleh Ini Peninggalan Saya Mau Tanya Kita Punya Anak Ini Saya Tanya Yang Belum Jomblo Jomblo Ini Yang Sudah Kawin Punya Anak Kan Dan Kita Yang Belum Kawin Pasti Punya Anak Maka Inilah Peninggalan Kita Yang Paling Berharga Daripada Enam Tadi Anak Yang Selalu Mendoakan Orang Tuanya Atau Santri Santri Juga Menganggap Guru Sebagai Orang Tuanya Selalu Mendoakan Gurunya Masya Allah Kehor Ikhsan Mendoakan Gurunya Mengundang Kita Mengumpulkan Kita Anak Beliau Datang Disini Mendoakan Orang Tuanya Ini Luar Biasa Apakah Sampai Beb Sangat Tidak Ada Hijab Doanya Anak Kepada Orang Tua Meskipun Orang Tuanya Telah Meninggal Maka Ini Persiapkan Ajari Anak Kita Untuk Memelajari Ilmu Islam Syariat Agama Karena Kita Akan Meninggalkan Mereka Jangan Jangan Kita Meninggal Anak Kita Belum Pernah Kita Ajarkan Cara Berwujud Cara Sholat Yang Benar Saya Mau Tanya Pernah Kita Tanya Kita Panggil Anak Kita Bagaimana Untuk Kamu Coba Praktekkan Di depan Ayah Atau Bapak Pernah Gak Kita Bu Pernah Gak Bu Coba Sholat Kamu Gimana Bacaan Fateha Kamu Gimana Pernah Gak Kita Tanya Kepada Anak Kita Hati Hati Bu Ini Peninggalan Anak Ini Penting Ini Kalau Anak Masyiat Kita Akan Mendapatkan Dosa Nanti Di akhirat Terus Menerus Kita Dapat Dosa Dan Allah Subhanahu Wata'ala Tahu Kadar Kita Ini Kalau Sudah Meninggal Ketika Kita Sudah Dikafani Masuk Di Dalam Kuburan Lalu Dibangunkan Oleh Munkar Nakir Maka Kita Kaget Allah Sudah Tahu Di Al-Quran Digambarkan Apa Gambarnya Allah Pasti Manusia Dibangun Dalam Keadaan Menyesal Dan Mengatakan Ya Allah Kembalikan Saya Ke dunia Meskipun Sebentar Ya Allah Kasih Saya Sedikit Waktu Untuk Kembali Ke dunia Untuk Ibadah Yang Pernah Saya Tinggalkan Anda Anda Pasti Mengalami Ini Pak Jangan Main Nanti Anda Ketika Dibangunkan Oleh Munkar Nakir Malaikat Di Kuburan Ini Pasti Kaget Anda Dan Anda Yang Katanya Belum Siap Pasti Mengatakan Ya Allah Pulangkan Saya Sebentar Saja Untuk Beramar Soleh Ketika Saya Tinggalkan Di Dunia Tetapi Allah Menolak Tidak Kata Allah Itu Cuma Alasan Kamu Saja Dan Di Hadapan Kamu Adalah Alam Barzah Yang Akan Dibangkitkan Nanti Di Hari Pembalasan Kita Pasti Mengalami Seperti Itu Pak Dibangunkan Munkarnakir Kita Minta Kembali Kepada Allah Kira Kira Pak Misalkan Misalkan Pak Dituruti Kita Sama Allah Apa Pak Yang Kita Lakukan Padahal Tidak Mungkin Kira Kira Kita Dikembalikan Dari Alam Kubur Lalu Hidup Lagi Apa Yang Kita Lakukan Pak Pasti Mau Kawin Lagi Kita Yang Dulu Tidak Pernah Kawin Di Dunianya Takut Sama Istrinya Kita Mau Sedekah Semuanya Pasti Pak Kalau Seandainya Kita Dikasih Waktu Sebentar Saja Bisa Kembali Ke Dunia Padahal Ini Tidak Mungkin Maka Kita Seluruh Kesempatan Itu Hanya Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ketika Sakaratul Maut Ketika Pasti Kita Mengalami Sakaratul Maut Mudah-mudahan Kita Selamat Dari Sakaratul Maut Mudah-mudahan Kita Dalam Sakaratul Maut Ini Selamat Daripada Fitnah Sakaratul Maut Fitnanya Setan Ketika Sakaratul Maut Kita Masti Mengatakan Seandainya Ya Allah Saya Minta Waktu Sebentar Saja Untuk Hidup Ketika Sakaratul Maut Apa Saya Akan Bersedekah Saya Keluarkan Semua Setekah Saya Humah Saya Mobil Saya 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 Berikan Kepada Manusia Wa Akun Minas Solehin Dan Saya Akan Menjadi Orang Soleh Tetapi Itu Sudah Sia Sia Tidak Mungkin Anda Mengalami Sakaratul Maut Anda Akan Menghadapi Detik-detik Anda Akan Meninggalkan Dunia Menuju Alam Yang Baru Alam Barzah Maka Saya Kembalikan Lagi Ayo Yang Punya Anak Dedik Anak Kita Sekolah Boleh Sekolah Umum Boleh Tidak Harus Bersantren Tapi Untuk Zaman Zaman Seperti Ini Saya Sarankan Lebih Tepatnya Ayo Didik Agama Anak Kita Karena Kenapa Karena Dengan Pendidikan Agama Ini Anak Bisa Mengerti Bisa Berbakti Kepada Orang Tua Bisa Berakhlak Seperti Ahlak Nabi Muhammad Tetapi Kalau Anda Jumat Dedik Aja Anda Tidak Pernah Memikirkan Anda Berikan Anak Anda HP Anak Anda Anda Leskan Bahasa Inggris Komputer Yang Semuanya Tidak Manfaat Maka Naudubillah Ketika Anda Meninggal Anak Anda Tidak Pandai Berdoa Bahkan Ketika Meninggal Naudubillah Anak Kita Tidak Perduli Bahkan Menghabiskan Harta Kita Ini Pelajaran Bagi Kita Terutama Pemimpin Pemimpin Atau Anak Anak Dari Seorang Tokoh Seorang Kiai Seorang Habib Saya Sarankan Kembali Ikuti Jaran Orang Tua Kita Bukan Saya Nasihati Saya Cuma Ngomong Saja Supaya Anak Anak Yang Punya Turunan Yang Bagus Ini Meneruskan Perjuangan Abahnya Kita Kita Doakan Kefais Gerido Mudah-mudahan Istiqomah Dijalannya Kefahmat Al-Mahfullah Kefahmat Ehsan Anak Itu Dibagi Tiga Kenapa Yang pertama Yang dikatakan Anak Itu Durya Itu Durya Sahik Sahik Ini Diartikan Bahwa Seorang Anak Sudah Dikatakan Sahik Anak Tadi Hebatnya Melebih Orang Tuanya Alimnya Kalah Orang Tuanya Ibadahnya Kalah Orang Tuanya Seperti Siapa Imam Hozali Imam Shafi'i Sultan Awliya Seabugadir Jelani Kalah Orang Tuanya Hebatnya Ini Namanya Sahik Tapi Jarang Sekarang Pak Seribu Satu Tapi Masih Ada Saya Yakin Masih Ada Seorang Anak Yang Ibadahnya Mengalahkan Orang Tuanya Tetapi Kalau Akhir Zaman Seperti Ini Ini Paling Tidak Kita Di Dalam Kedudukan Durya Lahik Lahik Ini Apa Anak Yang Mencontoh Toriko Ayahnya Anak Yang Mencontoh Ahlak Seperti Orang Tuanya Orang Tuanya Sering Berjamaat Di Masjid Paling Tidak Ikuti Orang Tuanya Solat Berjamaat Di Masjid Ini Lahik Namanya Dan Yang Terakhir Ini Bencana Dan Banyak Akhir Zaman Ini Apa Itu Yurya Mahik Keturunan Yang Berbeda Dengan Orang Tuanya Orang Tuanya Kalau Habis Mahrib Ngaji Anaknya Di Luar Gitaran Dulu Pemimpin Pesantren Anaknya Jadi Pedagang Meninggalkan Ilmu Ini Banyak Orang Tuanya Mengajakan Akhlak Tetapi Ketika Orang Tuanya Meninggal Akhlaknya Jauh Daripada Orang Tuan Ini Mahik Na'udubillah Ayo Didi Anak Kita Supaya Anak Kita Tidak Salah Jalan Karena Akhir Zaman Ini Banyak Pengaruh Pengaruh Terutama HP Kita Bisa Lihat Apa Saja Di Situ Mau Baik Mau Buruk Ketemu Dengan Dampang Maka Bentengi Anak Kita Dengan Akhidat Islam Bentengi Dengan Pelajaran Sari Islam Karena Ini Yang akan Menyelamatkan Anak Anda Dan Juga Anda Yang Meninggal Akan Mendapatkan Kemanfaatan Daripada Anak Anda Jangan Jangan Kita Pak Bu Saya Mau Cerita Sebentar Sikit Aja Imam Ali Zainal Abidin Itu Saking Ahlaknya Kepada Orang Tuanya Ibunya Selama Hidup Belum Pernah Melihat Punggung Selama Hidup Ibunya Belum Pernah Melihat Punggung Kenapa Ketika Imam Ali Berhadapan Menghadap Ibunya Dia Dihalan Dengan Congkok Merunduk Ketika Selesai Bicara Keluar Tidak Langsung Membalingkan Tubuh Mundur Dia Sehingga Selama Hidup Ibunya Belum Pernah Melihat Punggung Imam Ali Zainal Abidin Ini Ahlaknya Imam Ali Zainal Abidin Kepada Orang Tua Ayo Dedek Anak Kita Seperti Mereka Mau Menyontoh Siapa Kita Apa Menyontoh Dimana Di TV Sinetron Sinetron Itu Yang Ngomong Dengan Orang Tua Nunjuk Pake Tangan Kiri Lagi Itu Bukan Ahlak Daripada Islam Bukan Adabnya Orang Timur Hati-hati Dan Jangan Salah Dalam Menyengkolahkan Anak Nah Ini kan Kejadian Ini Yang Sekitar Hari-hari Ini Kalau Salah Kita Jangan Lihat Pesantrenya Megah Jangan Lihat Kemegahan Gudungnya Kadang-kadang Mohon maaf Salah Agidahnya Kemarin Mungkin Ketika sama kita Sebelum Masuk Pesantren Agidahnya Alisun Nawal Jamaah Ketika masuk Pesantren Karena pesantren Kita tidak tahu Agidahnya Apa Maka Anak kita Jadi menyalahkan Kita Hati-hati Sekolahkan Anak Yang disitu Kita ketahui Siapa Gurunya Siapa Kiainya Yang Sudah Bersanat Nyambung Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kenapa Kita Serekatakan Sanat Karena Sanat Ini penting Al-Isna Duminad Sanat Ini Daripada Agama Cari Ilmu Yang Bersanat Sekarang Ini Banyak Model Model Ulama Pak Pak Serban Tidak Tau Belajarnya Dimana Tau Bikin Fatwa Ngawur Lagi Fatwanya Pak Juba Pak Imamah Seperti Orang-orang Luar Biasa Tetapi Akidahnya Bukan Akidah Ahli Sunnah Masuk Surga Ini Masih Tanya Kepada Anaknya Di Al-Quran Diceritakan Itu Bagaimana Nabi Yaakub Tanya Kepada Anaknya Diabadikan Di Dalam Al-Quran Mata Budu Namim Badi Nabi Yaakub Tanya Kepada Anaknya Padahal Ini Anaknya Juga Nabi Tapi Tanya Mata Budu Namim Badi Apa Yang Kamu Sembah Setelah Aku Meninggal Nabi Tanya Kepada Anaknya Dan Anaknya Juga Nabi Apa Jawab Anaknya Mereka Menjawab Kami Menyembah Tuhan Mu Dan Kami Menyembah Tuhan Nenek Moyang Ibrahim Wa Ismail Wa Ishak Siapa Mereka Nabi Allah Ibrahim Nabi Ismail Dan Ishak Nabi Tanya Maka Malam hari ini Melalui momen hari ini Dudukkan Anak kita Apa Akidah Kamu Tanyakan Kepada Anak Kita Apa Benar Enggak Wujuk Kamu Bagaimana Niat Wujuk Bagaimana Baca Doa Masuk Kamar Mandi Jangan Jangan Yang tua Juga Enggak Pernah Baca Ini Baca Enggak Kita Masuk Kamar Mandi Benar Baca Ketika Kita Kumpul Mohon maaf Yang sudah Suami Istri Baca Enggak Kita Doa Ketika Kita Lagi Menikmati Kenikmatan Yang Luar Biasa Baca Doa Enggak Kita Kok Diam Semua Jangan Jangan Kita Enggak Baca Doa Maka Enggak Kaget Kita Kalau Anaknya Bandel Ke Belangsak Anak Kita Karena Kita Enggak Baca Doa Dan Tentu Yang terpenting Adalah Doa Orang Tua Tetap Doakan Anak Kita Jangan Putus Asa Untuk Mendoakan Anak Kita Wajib Orang Tua Meskipun Sudah Membahagikan Anak Mencintai Anak Menyenangkan Hati Anak Membahagiakan Anak Bukan Itu Masih Kurang Kita Selalu Setiap Saat Doakan Anak Kita Nabi Saja Mendoakan Anak Nabi Nabi Dulu Mendoakan Anak Supaya Menjadi Anak Yang Soleh Nabi Saja Kita Siapa Tidak Pernah Doain Anak Kita Maka Jangan Kaget Kalau Anak Kita Bandel Anak Kita Tidak Berakhlak Kurang Ajar Kepada Kita Karena Kita Tidak Pernah Berdoa Yang Diminta Rezeki Saja Yang Diminta Doanya Yang Pingin Kaya Saja Sementara Anak Kita Nggak Pernah Kita Doakan Ayo Pelajaran Bagi Kita Hadirin Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Terus Apa Enggak Ini Saya Yang Capek Ini Pak Iya Tadi Sudah Banyak Ini Kalau Saya Teruskan Pak Yang Tadi Nafsu Makan Enggak Nafsu Makan Pak Karena Terlambat Sudah Kembung Perluknya Kita Husnuddon Kalau Yang Almarhum Ini Pak Ya Pasti Diterima Semua Amal Ibadahnya Berkat Doa Kita Terus Yang Hadir Bagaimana Dapat Apa Nah Ini Pertanyaan Yang Hadir Malam Ini Dapat Apa Misalkan Mohon Maaf Kalau Malam Hari Ini Kiai Gareng Tidak Ngasih Berkat Ibu Ridho Enggak Ikhlas Bener Jangan Nano Ya Apa Namanya Dongkol Tahun Depan Tidak Mau Datang Lagi Bercuma Acara Sampai Malam Tidak Ada Air Putih Saja Padahal Berkat Semua Itu Berkat Maksud Saya Kalah Dengan Duduk Kita Apa Kita Kebahagian Pak Didoakan Malaikat Apa Kata Malaikat Malaikat Tadi Berteriak Ketika Kita Duduk Mau Bubar Bubarlah Kalian Berdirilah Kalian Sementara Dua Dosa Dosa Kamu Telah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Jadi Malam Hari Ini Tidak Perlu Berkat Udah Dapat Luar Biasa Anda Dapat Berkat Tapi Tidak Dapat Ampunan Dari Allah Pilih Mana Dapat Ampunan Dapat Kebaikan Pahala Tidak Dapat Berkat Dapat Berkat Tidak Dapat Ampunan Tidak Tidak Jangan Ini Pilih Salah Satu Ini Kan Merepotkan Tuhan Rumah Kadang-kadang Ini Yang Terpenting Bubar Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kejelekan Kita Ditulis Jadi Kebaikan Oleh Allah Dosa Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkatnya Majlis Pada Malam Hari Ini Ayo Hadirin Terakhir Kita Tutup Majlis Ini Dengan Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayo Kita Ketuk Pintu Rahmat Allah Subhanahu Melalui Majlis Hall Majlis Dikril Dikril Maut Mengingat Kematian Mudah-mudahan Kita Yang Hadir Disini Diampuni Dosa-dosanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dosa-dosa Besar Maupun Dosa-dosa Kecil Dan Yang Terutama Kita Doakan Al-Marhum Al-Mahfur Laki Ahmad Ehsan Mudah-mudahan Juga Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditaruh Tempat Yang Tinggi Tingginya Dibahagiakan Di alam Barzanya Berikut Orang Tua Kita Mudah-mudahan Semuanya Amal Ibadahnya Dan Dosanya Dihapus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkat Pada Majlis Malam Hari Ini Mudah-mudahan Yang Kurang Sehat Allah Berikan Kesehatan Allah Berikan Afiyah Yang Sakit Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkatnya Majlis Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Yang Jauh Dari Allah Melalui Majlis Ini Mudah-mudahan Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Tambah Semangat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Doakan Guru-guru Kita Semuanya Semuanya Mudah-mudahan Mereka Panjang Umur Agar Kita Selalu Mendapatkan Kemanfaatan Daripada Ilmunya Selalu Mendapatkan Keberkahan Dari Mereka Semuanya Dan Mudah-mudahan Mereka Diberikan Istiqomah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Kita Doakan Ya Rob Melalui Majlis Ini Anak-anak Kita Mudah-mudahan Jadi Anak Yang Anak Anak Yang Taat Kepada Allah Anak 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 Yang Berakhlak Seperti Ahlak Nabi Muhammad Dan Mudah-mudahan Yang Hari Ini Hatinya Susah Yang Kurang Gembira Mudah-mudahan Melalui Majlis Malam Hari Ini Dikembirakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati Kita Gembira Bupar Dari Majlis Ini Mudah-mudahan Cita-cita Kita Dikabulkan Oleh Allah Hajat Dunia Kita Dimudahkan Oleh Allah Rezeki Kita Diluaskan Dilapangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan InsyaAllah Mudah-mudahan Rezeki Kita Jadi Berkah Untuk Ibadah Kepada Allah Untuk Bisa Berangkat Haji Atau Umrah Amin Ya Rabb Berziarah Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Ya Rabb Ya Arham Ar-Rahimin Ya Sami'u Ya Basir Mudah-mudahan Ya Allah Tidaklah keluar Dari tempat ini Kita Semuanya Digabulkan Hajat kita Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Ya Rabb Anak-anak kami Anak-anak Dedeh kami Ini Anak-anak Yang soleh Ya Allah Yang manfaat Yang bisa kami Banggakan Di dini Dunia Dan mudah-mudahan Ya Allah Melalui majlis ini Orang tua-tua kita Mudah-mudahan Allah berikan Panjang umur Orang tua kita Yang masih hidup Mudah-mudahan Disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikut kita semuanya Mudah-mudahan Sehat Al-Afiah Ya Rabb Ya Rahman Rahimin Mudah-mudahan Ya Allah Ya Karim Kita munajat Kepada Allah Kita minta Rahman Rahim Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Mati kita Dalam keadaan Husnul Khatimah Mati kita Dalam keadaan Husnul Khatimah Ya Allah Muliakan Ruh kami Dekat dengan Manusia Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa kirimil arwah Minna Miliga Khairil Anam Wa Blehil Mukhtar Annah Min Salatin Wassalam Ya Allah Sampaikan Salawat dan salam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berikan kami kekayaan Ya Allah Berikan kami Keluasan Rezeki Ya Allah Untuk tambah Ibadah Kepadamu Ya Allah Ya Ampuni semua kesalahan-kesalahan kami Ya Allah Baik disengaja Atau kami Lakukan terang-terangan Yang kami lakukan Sembunyi-sembunyi Ya Allah Ampuni semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Arhamar Rahmi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masukkan kami ke surgamu Ya Allah Masukkan suami ke surgamu Ya Allah Bersama orang tua kami Ya Allah Bersama ibu bapak kami Ya Allah Bersama saudara-saudara kami Ya Allah Masukkan kami ke surgamu Dengan guru-guru kami Ya Allah Dengan para kiai kami Ya Allah Para habaib kami Ya Allah Ya Allah Masukkan kami Dengan kiai Ya Allah Ya Allah Kami berkumpul Ya Allah Dengan bendera Satu benderanya mereka Ya Allah Ya Karim Ya Allah Ya Allah Jangan jauhkan kami Dari surgamu Ya Allah Ya Allah Nanti kami Kumpulkan Ya Allah Di surgamu Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Allah Masukkan kami Ke surgamu Bila hisap Tidak ada hisap Ya Allah Perlancar kami Ya Allah Di dalam sirat mustaqim Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Robi fanfa'n Nabi barkatihim Berkatnya Ki Ahmad Yesan Ya Allah Berkatnya Para awliya Ya Allah Ya Allah Berkat kekasih Allah Ya Allah Robi fanfa'n Nabi barkatihim Wahdinal husna Bi hormatihim Ya Allah Jaga kehormatan kami Seperti kehormatan mereka Ya Allah Dan kami tetap di jalan mereka Ya Allah Dan jauhkan kami Dari fitnah Ya Allah Fitnah akhir zaman Fitnah alam kubur Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Allahumma Jaljam'ana Hadha Jam'al Marhumah Allahumma Jaljam'ana Hadha Jam'al Marhumah Watafarruqan Bihita Farruqan Masumah Walatajalfina Walamana Sajian Walamah Mahludah Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Ya Akramal Akramin Rabbana Takobbal Minnah Innaka Antas Samihul Alim Watub'alina Innaka Antas Tawabur Rahim Rabbana Atina Fitjunya Hasana Wafil Akhirati Hasanatan Wakina Adaban Nar Allahumma Firlahu Warhamuh Allahumma Firlahu Warhamhum Wa Afihi Wafwanhum Allahumma La Tahrimna Ajrahum Wa La Taftina Badahum Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Bijahin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Assalam Bisidil Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh